Pembelian materi manasi umroh Dan terakhir ditutup dengan pembacaan dosa Baik kita mulai dengan acara pertama Ya ayuhya الذina aminu Ya ayuhya Ya ayuhya Ya ayuhya Ya ayuhya Ya ayuhya Baik mereka yang menunaikan ibadah haji maupun umroh Dan bersabar atas apa yang terjadi pada dirinya Bapak ibu yang mengingatkan Allah Perjalanan ibadah umroh akan dilakukan besok adalah merupakan perjalanan spiritual Perjalanan spiritual yaitu perjalanan yang penuh makna dalam hubungan kita dengan sama pencipta Bukan perjalanan tamasyah seperti halnya bila bapak ibu berpergian keluar dari hubungan Dalam perjalanan spiritual ini akan banyak terjadi hal-hal di luar kehendak kita Baik hal terjadi pada kita semua sebagai satu kesatuan rombongan Ataupun kejadian yang bersifat pribadi dan sangat spesifik Yang tergantung kepala Allah tentang ujian dan cobaan apa yang akan diberikan kepada Allah Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan kami berpesan kepada bapak ibu sekalian Banyak bantang berstifar dan bersabar selama mengikuti perjalanan ibadah umroh Sampai kita di Madinah, yang pertama Tangan kecintaan kita kepada Wakinda dan Muhammad Madinah itu artinya adalah kota Menawar itu bercahaya Madinah Al-Munawar itu kota yang bercahaya Kenapa Madinah Al-Munawar itu disebut dengan kota yang bercahaya? Salah satunya adalah Oleh karena di kota Madinah Dapat di dalam Masjid Nabawi Itu ada maqam Rasulullah Yang kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah itu Wajahnya putih memancarkan cahaya Oleh karena pancaran wajah Rasulullah Maka salah satu jemaahnya disebut dengan kota yang bercahaya Orang yang melihat wajah Rasulullah itu akan merasakan ketenangan, kedamaian Sampai jumpa di dalam sejarah Rasulullah itu akan menyebut dengan kota yang bercahaya Sampai jumpa di dalam sejarah Rasulullah itu akan menyebut dengan kota yang bercahaya Yang pertama, Ya Allah, haba mohon padamu Takdirkan aku mendapatkan syafaat dari Baginda Nabi Muhammad Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah Baginda Nabi Muhammad Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mencintai Baginda Nabi Muhammad Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu bersama Baginda Nabi Muhammad Seluruh jemaah sudah mandi sunnah ikhram Ya, mandi sunnah ikhram Kemudian pakai pakaian ikhram Yang laki-laki pakai pakaian ikhram, yang perempuan pakai pakaian ikhram Ya Jadi, mandi sunnah ikhram sekitar jam setengah sebelas Kemudian pakai pakaian ikhram Pergunakan wangi-wangi Menggunting kuku Kemudian membersihkan bulu-buluan Dan itu sudah Sebelum kita lihat umroh Nanti kira-kira jam setengah dua belas Kita dari kampan menuju Masjidil Haram Untuk melaksanakan sholat yuhur Sudah dalam kadar berpakai ikhram Sampai di masjid Ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid Dua kata Seusir melaksanakan sholat tahiyatul masjid Jangan lupa Laksanakan sholat sunnah ikhram dua kata Allahumma rizukmi Ilman nafian Warizkan Wasi'an Wasifaa'an Min kullida'in Wasakam Birahmatika Ya arhamar rahmi Sudah hafab? Sudah hafab? Tolong yang belum hafab Jangan dihafalkan Biar Ustaz nanti yang hafab Bila beda antara Ustaz dengan jamaah Ibu bapak yang dimudiakan oleh Allahumma Kata Nabi Maku zam zam lima syuribala Air jam jam itu tergantung niat orang yang minum Maka ketika kita minum air jam jam Niat itu untuk api Di samping doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Tolong niatkan apa? Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh Ya Allah jadikan keluarga ku jadi keluarga yang sakit Ya Allah berikan aku kesabaran Ya Allah berikan aku kemerkahan Ya Allah yang belum nikah berikan aku jodoh Ya sudah nikah Ya Allah Terserah terjemahkan masing-masing bawah Yang mesti disampaikan juga seluruh jamanan Kalau nanti Ustaz Nasrud Ya bisa membantu kita Yang pertama untuk peragaan kaitan Ya tolong Nanti ayah pimpinan rompongan kita ilang Ustaz Nasrud Dari lombok ya Ustaz Berapa sampai disini Ustaz? Yang 12 tadi ya Kita buat kayak salun dulu Ustaz Nasrud Ujung kanan ini agak memanjang Kemudian kita tarik Supaya berbentuk sarun Kemudian setelah itu Baru kita lipat cekin Jadi harus kita salun dulu Ustaz Nasrud Ustaz Nasrud Jadi disini sudah ada dua lipetan Amat Bisa dilihat Ya Gak bakalan terbuka Amat kalau apanya ya Amat Nah seperti itu Jadi ini sudah ada dua lipetan Jadi sama Kak Tosis kayak salun Mau jalan Ke panjang antarnya juga Insya Allah dia akan terbuka Jadi aman Yang kedua Mau antar ikan dua Kira-kira Yang lagi pira Ini agak susah Bisa Sama ujungnya Kemudian Sekali lagi ke tinggi Ya Dilipat Ini juga simpel Kalau yang kira model-model itu pasti butuh tukang rias Nah seperti ini Ini akan terbuka Mohon maaf Mohon maaf Bapak apa Usulnya itu jangan sampai kelihatan Pas tawak Hanya pas tawak Tidak disunahkan Tiba Membuka bahu sebelah kanan Jadi sebelum kita tawak Mohon maaf Tidak disunahkan Untuk berhiktiba Maka bapak-bapak Boleh hanya seperti ini saja Atau misalkan Mau ditarik ke belakang Seperti ini Asalkan pusannya Tidak kelihatan Boleh Tapi Selama sekali lagi Saya inginkan kembali Sebelumnya Sampai dengan Ustaz Berhenti Bahwa Tidak diperbolehkan Menentuk kepala Jangan iseng-iseng Bapaknya Nanti di dalam Menentuk kepalanya Dengan gajinya Mohon maaf Sebelumnya Kita berniat Nawaitu tayammumah Listibah hatu sholat Lillahi ta'ad Apaan kira-kira Bapak Ibu? Sudah susah Diskiwan bandunya Saya berniat Tayammum Saya bolehkan Sholat Seperti ini Bapak Ibu ya Kita tempelkan Tangan kita dulu Misalkan seperti ini Kita ambil Lari kita Tuhan dulu Kita Kemudian Kita boleh seperti ini Harus Yang hitam ini Tapi kita boleh yang putih Menambangkan akhirat Sama dunia Jadi dunia ini Yang kita gerakkan Nah baik Kemudian baru kita berniat Nawaitu tayammumah Listibah hatu sholat Lillahi ta'ad Ini Baswa yang pertama Untuk muka Kemudian Yang kedua Nanti kita ngambil Di sebelah Di kanan Baru di sebelah kiri Nah Baik Kita burukkan Tangan yang kanan Jadi apa yang ini Seperti ini Di kanan Menunggu Menunggu Tangan yang di atas Dan Menunggu Kembali Kita tarik Dan sebelah kiri Jangan sampai putus Sampai sini Dan kita putar Sampai disini Ya Baling lagi Seperti ini Baru Berakhir, tangan sebelah kumuluh Selasih, sudah Ya Allah, ya Rabbana Jadikan anak kita keturunan kami Jadikan putra-putri kami, ya Allah Menjadi hamba-hamba huyak Sukses dunia akhirat Amin Sukses dunia akhirat Ya Allah Jadikan anak-anak kami sebagai imam Di tengah orang-orang yang bertakwa, ya Allah Ya Allah, ya Rabbana InsyaAllah bisa kami akan melaksanakan Ibadah umrah, ya Allah Ya Allah, hamba-hamba huyak padamu, ya Allah Lindungi perjalanan kami, ya Allah Berikan kekuatan kepada kami semua, ya Allah Berikan kesehatan kepada kami semua, ya Allah Hilangkan penyakit jasmani rohani yang ada pada diri kami, ya Allah Berikan kehusuan kenikmatan di dalam